Tendaftar dilampiri oleh Penasih Hukum, Saudara Yudianto, S.A.M.H, CLA, CPL, dan kawan-kawan masing-masing para pokokan, pengacar, dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia Raya yang meramat di Jalan Raya Haji Naman. Suakasa 3 nomor 3 RT RW 1103, kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang-kurang Jaguaya Negeri, Indram Hayu Penetapan Majlis Akim, nomor 365 gиной-k험 number 2023, dari BPLDM, berkas, dan surat-salat lagi yang bersantakan setelah mendengar ketransaksi, keterangan para hari, keterangan terdakwa, setelah mempertukan bukti surat serba barang putih yang dia juga bersedangan setelah mendengar pembacaan tuntutan bidana yang dia juga tutungnya pada pokoknya sebagai berikut Untuk yang sudah dibacakan Yang sudah dibacakan Setelah mendengar nota pembelaan Pernasuk pun terdakwa yang padat pokoknya Jatuh dibacakan Untuk tanda pembelaan Termuat setahun perjalanan Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa Yang pada pembelaan yang memohon agar Bagi sakit yang mulia Yang memeriksa, mengakini, dan memutus perkara ini Dapat mengatakan amat kursus seperti yang disampaikan oleh penasuk pun Setelah mendengar notik-notik tanggapan Untuk tanda pembelaan terdakwa Dan penasuk pun terdakwa yang padat pokoknya Sebagai berikut Satu menolak pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Dan tim penasuk pun terdakwa Dua mengatakan tanda pindana Sebagaimana telah dibacakan pada persidangan Pada hari kami tanggal 22 Februari Telah mendengar Tanggapan terdakwa Dan penasuk pun terdakwa Secara risang Terhadap kota tanggapan putus umum Yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya Menimbal bahwa terdakwa Diajukan kepesidangan oleh putus umum Didakwa berdasarkan surat dakwa Sebagai berikut Yaitu Dakwa pertama Limir Terdakwa Didakwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-undang RI nombor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Subsiden Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa Didakwa melandang pasal 14 ayat 2 Undang-undang RI nombor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Lebih subsidi Terdakwa Didakwa Dalam pasal 15 undang-undang RI nombor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Atau kejual Terdakwa Didakwa Sebagaimana diatur dan diacang Dalam pasal 156A Grup A KWB Atau ketiga Terdakwa Didakwa Melanggar Melanggar pasal 45A Ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Nimbang Bahwa kenara terdakwa Tentang peraturan umum Terdakwa dan penasih hukum terdakwa Telah mengajukan keberatan Dan telah diputus Dalam keputusan selar Nomor 365 Gari Kitsus Gari 2003 Gari Benidem Tanggal 6 Desember 2003 Yang ambarnya Sebagai berikut Satu Menyatakan terdakwa Menyatakan keberatan dari penasih hukum terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias Panji Gumilang Alias Abdul Salam R. Panji Gumilang alias Abu Ma'rif alias Haji Abu Ma'rif Tersebut tidak dapat terima Dua Tentang perubahan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 365 Gari Benidem Dan telah terdakwa Abdul Salam Panji Gumilang alias Haji Abu Ma'rif tersebut di atas Tiga Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan kegir Menimbal Bahwa untuk membuktikan dakwaan berhubung Telah menajukan saksi sisi sebagai berikut Yaitu saksi Dr. Muhammad Isan SHMH MSI Alias Muhammad Isan Dibawah sumpang mereka keterangan Untuk keterangan saksi M. Isan Dibawah teruat dalam putusan ini Dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sampai hari ini Belum Paham Masalah yang diantini Oleh kepada terdakwa Kalau terdakwa tidak memahami apa yang dipersoalkan Terdakwa tidak paham Yang tidak menanggapi apa-apa terdakwa Dihatukan untuk pengadaan Karena apa Paham setelah ada pencaputan Bahwa sudah saksi yang melaporkannya Dua Saksi Irwandi SSJ Dianggap dibacakan Termuat dalam putusan ini Untuk tanggapan terdakwa dibacakan Atau dianggap dibacakan Gimana? Dianggap dibacakan Dianggap dibacakan Tertiap hal dianggap dibacakan Saksi kedua Saya pul anwar Di persedangan disumpah Termuat dalam putusan ini dianggap dibacakan Saksi ketiga Terima kasih telah menonton!